PEMBICARA 1 Dan berteriak meminta tolong setelah digotong sejumlah pria yang terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur Sontak membuat geger masyarakat Rupanya rekaman video amatir tersebut merupakan gambaran dari proses kawin tangkap Seperti diberitakan kawin tangkap yang tersebar di media sosial Merupakan aksi yang dilakukan seorang pria yang menginginkan wanita pujaannya menjadi istri Meski ia tak kenal dekat atau dilandasi rasa cinta dan kasih sayang Kawin tangkap sendiri bukanlah suatu hal baru khususnya bagi masyarakat pedalaman Sumba Mengingat hal ini sudah ada sejak lama dan kerap viral di media sosial Hingga kini tradisi kawin tangkap masih dilakukan dengan alasan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat Karena hal tersebut dianggap merupakan warisan nenek moyang Kalau menurut Amel it's a tradition sih maksudnya sama aja Maksudnya itu kan sebuah tradisi perkawinan mungkin di desa di daerah Sumba di NTT gitu Ya kita sebagai orang awam dan dari daerah lain sebenarnya tidak sebaiknya menjudge sih Menurut Amel sih gitu karena kita gak tahu kondisi disana bagaimana Kenapa ada awalnya dari tradisi tersebut Mungkin bisa dibilang ini tradisi ya Karena maksudnya yang aku tahu kalau ngelihat dari videonya Ngelihat dari apa itu kawin tangkap itu maksudnya pasti gak mungkin semua orang mau melakukan Gak mungkin semua orang mau kayak gitu Dan pasti ada beberapa yang emang yaudah normal-normal aja gitu kan Tapi menurutku ini bisa dibilang sebagai tradisi sih Kalau budaya kan emang harus dilakuin tuh turun-temurun sampai ke anak cucu cicitnya Yang namanya pernikahan itu harus didasari dengan landasan cinta Cinta dari masing-masing pihak Dari pasangannya, dari ceweknya, cowoknya gitu loh Terus tidak ada landasan pemaksaan Terus tidak ada tindakan kekerasan-kekerasan yang bisa menimbulkan trauma psikis Ya kalau tradisinya seperti itu saya rasa kayaknya ada yang salah dengan tradisi yang seperti itu ya Proses kawin tangkap yang seolah menculik para perempuan untuk dinikahkan ini Seringkali mendulang pro kontra Sebagian masyarakat Sumba menganggap hal ini lazim dilakukan Dan menjadi budaya turun-temurun yang tak bisa dihilangkan Namun di sisi lain Pemerintah 4 kabupaten sepulau Sumba Juga para tokoh adat dan tokoh agama menegaskan Bahwa video yang beredar bukanlah adat dan budaya Sumba sebenarnya Kalau kawin tangkap yang kita kenal di Sumba itu memang sebuah kebiasaan atau sebuah budaya Lebih tepatnya sebuah sanksi adat Jadi kalau misalnya ada perempuan atau laki-laki itu berhubungan di luar nikah Atau misalnya si laki-laki masuk ke kamar perempuan kemudian ketawan sebelum mereka menikah Nah itu mereka akan ditangkap Makanya namanya kawin tangkap Lalu diberi sanksi adat Nah yang ditangkap itu bukan perempuan loh ya Yang ditangkap itu si laki-laki Karena si laki-laki yang mendatangi rumah perempuan Nah denda adat itu berupa apa Biasanya minimal ya parang dan satu ekor kuda Jadi istilah tangkap itu dari sana Karena memang tertangkap sedang melakukan hal yang melanggar adat Memang yang namanya pernikahan itu kalau di Sumba Bisa jadi hanya urusan pihak keluarga dan keluarga Bukan si anak Bukan si anak Yang pertama bahwa anak perempuan gak tahu bahwa dia akan dimukahi Kerap kali menuai kontroversi Istilah kawin tangkap pun dianggap tak tepat untuk menggambarkan tradisi di Nusa Tegara Timur Akibatnya banyak orang salah membandingkan antara tradisi setempat dengan praktek pemaksaan Bahkan dengan banyak keaksi kawin tangkap yang terjadi Membuat para perempuan di daerah pedalaman Sumba hidup dalam ketakutan dan trauma Jika itu adalah kasus yang secara spesifik dilaporkan kepada Komnas Perempuan Di mana ada perempuan yang sebetulnya dia tidak pernah bersetuju dengan perkawinan yang direncanakan tersebut Dan kemudian dia diambil secara paksa Lalu ditempatkan di satu lokasi tertentu Di mana dia tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri Dan justru membutuhkan pertolongan orang lain untuk bisa keluar Maka tindakan ini tentunya merupakan sebuah tindakan kekerasan terhadap perempuan Dan tindakan ini tidak dapat dibenarkan di dalam hukum Indonesia Dan berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia Sebuah perkawinan yang saya itu membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak Jadi tidak boleh ada satu pihak yang dipaksakan Dan kalau kita mengacu pada hukum pidana Itu ada pasalnya yang menyatakan bahwa jika pemaksaan perkawinan dilakukan Itu bisa dipidana sampai sembilan bulan Kalau menurut aku sih wajar banget ya Kalau misalkan itu bisa bikin perempuan-perempuan kita menjadi trauma Karena rasanya mungkin seperti diculik ya Karena ada pemaksaan gitu Terus wajar juga bisa membuat perempuan-perempuan kita Merasa takut ketemu sama apa jalannya yang dinikahi oleh para laki-laki Dianggap tak lagi sesuai Pelaksanaan kawin tangkap pada masa sekarang Dinilai sudah melenceng jauh dari tradisi awal Pasalnya tradisi yang disebut dalam bahasa daerahnya Paleng Gidi Mawini ini Justru lebih dihargai pada zaman dahulu Bahkan tradisi kawin tangkap di masa lalu Hanya dilakukan oleh keluarga kaya Lantaran mahar yang diberikan harus bernominal besar Calon mempelai laki-laki akan menangkap calon mempelai perempuan Dalam proses yang sebetulnya Sudah direncanakan dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak Prosesnya pun melibatkan penanda informasi adat Seperti kuda yang diikat atau emas di bawah bantal Sebagai tanda bahwa prosesnya tengah berlangsung Benarkah demikian? Jadi ada istilah itu yang kawin tangkap itu Tapi itu bukan budaya ya Itu lebih kepada sanksi adat tadi saya katakan Nah kalau yang normal-normal aja Itu tentu saja ada pernikahan adat Nah pernikahan adat itu Yang pertama harus maju adalah si pihak laki-laki Pihak laki-laki harus datang ke pihak keluarga perempuan Tentu saja membawa sebuah parang Biasanya juga mungkin sudah bawa hewan Tapi minimal sudah bawa parang Untuk namanya buka perasaan Ketika keluarganya setuju Ditentukanlah tanggal Kapan keluarga mau bertemu Terus pertemuan keluarga Seperti kita kenal biasa di sini Bedanya cuma di Sumba ada hewan Belakangan sharing viralnya video amatir proses kawin tangkap Satu persatu mulai bermunculan petisi larangan kawin tangkap Agar tak kembali terjadi di NTT Bahkan hal ini mendapat banyak perhatian dan dukungan Khususnya kaum perempuan Berkaca pada hal ini Masyarakat pun berharap adanya payung hukum yang jelas Agar korban kawin tangkap bisa mendapat perlindungan Sementara pelakunya dapat diproses secara hukum Sebagai bentuk efek jera Menurut Amel ya jangan ngejudge segampang itu Dan untuk bilang setuju ditiadakan atau enggak ya Kayaknya akan lebih baik untuk diomongin baik-baik dulu kali ya Mungkin ke kepala suku Karena ini kan tradisi gitu Enggak segampang itu untuk ditiadakan Kalaupun tradisinya memang untuk tujuan yang lebih baik gitu kan Ya mungkin ada cara lain dari pada menculik dan ya tiba-tiba diambil aja sih gitu Mungkin lebih bisa diserahkan ke pihak yang berwenang mungkin ya Yang memang sudah di bidangnya Jadi emang apapun itu semoga bisa memberikan efek jera kepada pelaku gitu ya Komnas Perempuan sudah menyurati kepada pihak Kapolda dan Kapolres disana Kami masih menunggu juga bagaimana tindak lanjutnya Karena kami mengingatkan bahwa memang Kalau untuk pemaksaan perkawinan adalah delik aduan Jadi membutuhkan pihak yang merasa dirugikan itu mengadu dan melaporkan kasusnya Tetapi perampasan kemerdekaan itu sebetulnya delik biasa Jadi polisi harusnya bisa langsung masuk dan menangani Terima kasih